How is yours? How's it going? How are you today? Great? Okay, of course. Welcome back to our channel Kampung Inggris Alsi in T2, teaching tutorial with me, Mr. Ginn. Today's lesson, kita akan belajar tentang perbedaan di antara for example dan juga such as. For example dan such as memiliki arti yang sama, contohnya, tapi beda cara penggunaannya. Bedanya apa? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, I please you to like, comment, and subscribe di channel, supaya kita bisa selalu belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Let's go! Makan dulu ya guys. Tapi di sensor. Laper ya? Sensor, sensor, nggak iklan, nggak iklan, nggak iklan. Sensor, sensor, nggak iklan. Oke guys, sekarang kita mulai belajar perbedaan antara for example dan juga such as. Apa sih perbedaannya? Ini dia perbedaannya. Kita mulai. Perbedaan for example dan juga such as. Cara bacanya guys, for example, such as, such as. Oke? Good. Nah, yang pertama kita akan membahas for example. For example itu berada di awal kalimat. For example tadi artinya apa? Contohnya. Such as juga artinya contohnya. Bedanya ini. Kalau for example itu berada di awal kalimat. Di awal kalimat itu masih gimana? Ini contohnya. You should eat more fruits. Oke? You should eat more fruits. Kamu harus makan banyak buah-buahan. Ini ada titik nih di sini nih. Nah, setelah titik itu kan berarti kalimat baru. For example, you should eat banana, apple, and orange. Nah, karena setelah titik berarti for example ini berada di awal kalimat. Ya? Di awal kalimat. Ini ada titik, ini ada titik. Ini kalimat baru dan berada di awal kalimat. You should eat more fruits. Titik. Kamu harus banyak makan buah-buahan. For example, contohnya. Kamu harus makan benana, pisang, apple, apple, and orange. Dan juga jeruk. Gitu ya. Biar tambah C, sehat. Nah, selanjutnya. Such as. Such as itu berada di tengah kalimat. Jadi, such as itu boleh berada di tengah kalimat. Jadi, nggak harus kayak for example. Di awal kalimat ini nggak harus. Contohnya gini. You should eat more fruits. Such as banana, apple, and orange. Kamu harus, kamu seharusnya makan banyak buah-buahan. Seperti pisang, apple, dan orange. Jadi, gitu guys. Perbedaan di antara for example dan such as penggunaannya. Kalau artinya sama contohnya. Jadi, kalau for example itu berada di awal kalimat. Kalau such as itu boleh berada di tengah-tengah kalimat. Langsung gini. Nggak perlu kasih titik dulu, tapi langsung. Atau gambarnya gini. For example ini boleh diganti dengan for instance. Itu artinya sama. Nah, kalau such as itu boleh diganti dengan like. Atau artinya seperti gitu ya. You should eat more fruits like banana, apple, and orange. Kamu seharusnya makan banyak buah. Seperti banana, apple, and orange. Atau boleh juga diartikan contohnya. Fruit. Contohnya banana, apple, and orange. Jadi, itu dia perbedaan di antara for example dan juga such as. Easy, right? Yes, of course it's easy. Everything is easy on this channel. Jadi, semuanya itu mudah kalau teman-teman datang ke channel ini. Bahasa Inggris itu terlihat lebih mudah-mudah lagi. Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Bener kan? Of course, that's right. Oke, thank you so much for watching this video. If you wanna learn more about English, come and join us at Kampu Inggris LC. Here I am Gin, and bye-bye!